assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel kali ini aku mau bikin yang segar-segar yang doyan jajan tapi gak bisa keluar rumah karena ada corona ini jadi aku mau bikin resep masakan mie ayam abang-abang yuk langsung aja ya bahan pertama aku pake mie telur dari 3 ayam ada daun bawang daun sawi ada ayam setengah kilogram campur ampur ada cekernya juga ada kecap saus saus tiram ada garam secukupnya ada kaldu bubuk secukupnya rasa ayam ada gula putih secukupnya juga dan untuk bumbu halusnya ada bawang merah bawang putih cabai kunyit jahe jahe dan nanti untuk tumisannya dikasih daun jeruk daun salam serai serta tomat ini untuk sambalnya ya ada minyak goreng juga secukupnya saja dan ini juga untuk bumbu halusnya ada ketumbar ada kapulaga ada merica ada jintan kembang lawang serta kayu manis yuk langsung saja kita mulai memasaknya pertama-tama kita buat bumbu halus merica ketumbar jintan bawang merah bunyit jahe bawang putih nah bumbu halusnya cukup minyak setiap lalu tang turut oke setelah bumbunya halus lalu kita segera menumis bumbunya let's go kita menumis bumbunya dahulu beri minyak sekitar 5 sendok makan bumbu minyaknya panas ketika minyak sudah panas baru kita menumis bumbu halusnya minyak minyak api kecil saja lalu kita masukkan papulaga kembang lawang kayu manis daun jeruk dan daun salam dan juga serai aromanya benar-benar menggoda sedap sekali ketika aromanya sudah keluar barulah kita masuk panas ayam ayam aduk mulai menggunakan api yang besar tambahkan air untuk mematangkan ayam tunggu sampai ayam matang lalu kita beri garam secukupnya aku pakai setengah sendok teh lalu bubuk setengah sendok teh gula putih setengah sendok teh lalu saus tiram secukupnya sekitar satu sendok makan aduk air 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 aromanya ini benar-benar menggoda selera banget abang-abang khas abang-abang kita beri kecap sekitar 4 sendok makan tunggu sampai benar-benar matang dan air menyusut air tinggal susut-susut itu sedikit sedikit disini saya sudah merebus air untuk merebus mie mie nya bebas ya bisa pakai mie yang basah maupun mie kering bebas ya cukup segini saja setelah itu ketika mie nya sudah matang kita matikan api nya kita lewat matang matang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton